Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rakan-rakan semua Kembali lagi dengan channel Nusologi Baik, di kesempatan kali ini Kami kembali akan berbagi Informasi terkait dengan pelaksanaan P3K Guru Tahun 2022 Terkhusus di video kali ini Kita akan menyampaikan informasi dan juga membahas Untuk kategori pelamar umum CSN P3K Guru Di tahun 2022 Oleh karena itu silahkan simak video yang selesai Untuk mendapatkan informasi selengkapnya Namun seperti biasa Bagi rakan-rakan yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar siapkan you mengupdate info-info terbaru Rakan-rakan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya Baik, langsung saja Untuk pengadaan P3K Guru Di tahun 2022 Yang sudah kita ketahui pada tanggal 9 Juni 2022 Itu pemerintah ataupun Panserna Sudah mengadakan sosialisasi untuk pengadaan P3K Guru di tahun 2022 Dan Kementerian P3K juga sudah memaparkan Ataupun menyampaikan Terkait dengan mekanisme yang akan digunakan Untuk seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 Dimana mekanismenya itu Akan ada 3 jenis seleksi Atau 3 jenis mekanisme seleksi Maksud kami Guru ASN P3K di tahun 2022 Dan fokus kita disini membahas Untuk kategori 3 Ataupun jenis ketiga Untuk tes seleksi P3K Guru di tahun 2022 Nah disini Bapak Ibu Siapa saja yang bisa mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2022 Untuk yang pelamar umum Nah untuk yang bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 Yang dari kategori pelamar umum Itu sudah ditetapkan Di dalam peraturan Permenpan RB Nomor 20 tahun 2022 Dan juga disampaikan oleh Kemendik Buristek Bapak Ibu Nah disini kita lihat yang pertama adalah Pelamar seleksi tes Karena untuk yang umum Itu mengikuti tes Kompetensi Nah yang pertama Guru Honorer di sekolah negeri Jadi Guru Honorer yang di sekolah negeri Yang terdaftar di dapodik Itu pendidikan Data pokok pendidikan Itu kurang dari 3 tahun Jadi Bapak Ibu silahkan dilihat Dapodiknya Apabila di bawah 3 tahun Berarti itu masuk ke dalam kategori umum Nah kemudian yang kedua Lulusan program pendidikan guru Dan ini terdaftar Pada database Kelulusan program pendidikan guru Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Dan yang ketiga Itu guru honorer di sekolah swasta Yaitu yang terdaftar Di data pokok pendidikan Atau Dapodik Jadi Bapak Ibu Selain 3 kategori ini Itu tidak bisa mengikuti seleksi P3K guru Untuk ke dalam kategori pelamar umum Jadi syarat wajibnya adalah Bagi rekan-rekan yang sudah mengajar Tentunya pastikan Bapak Ibu Sudah masuk ke dalam data dapodik Untuk masuk ke dalam Kategori atau pelamar umum Tentunya ini adalah Rata-rata guru baru Yang baru masuk ke dalam dapodik Mungkin di tahun 2001 Misalnya Nah ini adalah Untuk 3 kategori tersebut Bapak Ibu Nah kemudian Untuk kategori pelamar umum Di sini Kita akan lihat kembali Yang harus Bapak Ibu ketahui Untuk persyaratan-persyaratan lainnya Yang harus Bapak Ibu Penuhi dalam mengikuti seleksi P3K guru tahun 2022 Nah untuk persyaratan umum sendiri Bapak Ibu bisa baca di pasal 7 Permenpan RB Nomor 20 tahun 2022 Dan ini menjelaskan terkait dengan persyaratan umum Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui Atau Menjadi catatan penting Adalah di poin uruk F Itu menjelaskan bahwasannya Yang persyaratan umum ini Wajib memiliki ya Kualifikasi pendidikan Dengan jenjang paling rendah adalah Sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan Artinya wajib S1 Bapak Ibu S1 atau D D4 Bagi persyaratan umum Yang 3 kategori tadi Yaitu guru honor negeri di bawah Masa kerja yang di bawah 3 tahun Di Dapodik Kemudian Yang kedua adalah Lusan PPG Dan yang terakhir adalah Guru selasai yang terhadap Dapodik Jadi ini wajib memiliki Kualifikasi pendidikan Yaitu jenjang Paling rendah adalah Sarjana S1 atau D4 Bapak Ibu Dan untuk persyaratan umum lainnya Silahkan Bapak Ibu baca di sini Itu di pasal 7 Permenpan RB Nomor 20 tahun 2022 Dan kemudian kita lihat lagi Di dalam peraturan Permenpan RB Yang mengatur untuk pelamar umum Itu dijelaskan pada pasal 22 Mengenai hal pelamaran Nah di sini dijelaskan Bagi pelamar umum Tentunya juga termasuk Yang telah memenuhi persyaratan Tadi yang sudah kita bacakan Yaitu di pasal 7 Nanti dapat melakukan Pelamaran Yang perlu diketahui Itu hanya pada Satu jenis Jalur kebutuhan P3K Artinya misalnya Bapak Ibu hanya bisa Memilih jalur kebutuhan P3K Untuk P3K Guru Dan juga nanti Bapak Ibu hanya bisa Memilih atau melamar Satu instansi Daerah Dan satu kebutuhan Jabatan Bapak Ibu Jadi hanya satu Semuanya yang bisa dipilih Baitu instansi daerah Maupun kebutuhan jabatan Dan kemudian Dalam hal Pelamar Diketahui ya Melamar lebih dari Satu instansi daerah Atau satu jenis jabatan Atau jenis jalur kebutuhan P3K Itu kemudian juga Menggunakan dua nomor Identitas kependudukan Atau nik Bapak Ibu Menggunakan dua nik Maka bersangkutan Dinyatakan gugur Nah ini harus diketahui Oleh pelamar umum tentunya Dan selanjutnya Dijelaskan juga Di pasal 23 Bahwasannya Untuk melakukan pelamaran Artinya pelamar umum Nanti Yang akan mengikuti Seleksi P3K Itu wajib semua Mendaptar terlebih dahulu Melalui portal SSJSN BKN Ya Dengan cara membuat akun Dan disertai dengan Proses pengunggahan dokumen Yang dipersyaratkan Secara elektronik Dan bagaimana Kasusnya bagi rakan-rakan Guru honorer mungkin Yang di tahun sebelumnya Sudah pernah ikut Namun tidak lus PG Dan masa kerjanya Di bawah 3 tahun Atau di dapodik baru Satu tahun Atau dua tahun Itu Tidak perlu lagi Membuat akun SSJSN Silahkan menggunakan Akun yang sudah dibuat Di tahun sebelumnya Ya karena Pembuatan akun ini Hanya dilakukan Satu kali Di awal Pembukaan seleksi P3K Jabatan fungsional guru Tahun 2022 Dan ini berlaku Untuk yang Belum membuat akun Sama sekali Ya itu Perlu diketahui Terlebih dahulu Bapak Ibu Dalam hal pelamaran Kemudian Untuk yang sudah Membuat akun Itu nanti Hanya Melakukan Pembaruan data Dan Mengajukan Lamaran Menggunakan akun Yang telah Dimiliki Bapak Ibu Di situ Untuk yang membedakan Bagian yang sudah membuat akun Dan yang belum membuat akun Jadi nanti ketika Pendaftaran sudah dibuka Persiapkan dokumen-dokumen Persyaratan Dalam bentuk elektronik Tentunya ini Diunggah Dan nantinya akan Diunggah Di dalam akun Yang Bapak Ibu buat Di portal SSJSN BKN Nah kita lagi Selanjutnya Peraturan Tadi ini masih lanjutan ya Pelamaran terambil di akun Itu dapat melakukan Pemilihan Kebutuhan jabatan Fungsional guru Tahun 2022 Yang dibuka Lowongannya Tentunya nanti Pada Portal SSJSN Dan ini adalah Tampilan Dari untuk portal SSJSN Untuk melamar Formasi nantinya Ataupun melakukan Pendaftaran P3K guru Tahun 2022 Dan pastinya Nanti Bapak Ibu Yang belum membuat akun Tadi Itu Login Ataupun Membuat akun Melalui Portal SSJSN Tadi Dan juga Yang sudah membuat akun Silahkan login saja Di akun SSJSN Yang sudah dibuat Nah selanjutnya Untuk seleksi umum Nah untuk seleksi umum ini Di tahun 2022 Yang sudah kita ketahui Itu tetap mengikuti tes Melalui sistem CAT UNBK Yang dijelaskan Pada pasal 34 Bapak Ibu Yaitu Wajib mengikuti Tujian seleksi Kompetensi Dan Untuk Keistimewaan Yang diberikan Untuk pelamar umum Itu nanti Bisa memilih Kebutuhan P3K Jabatan fungsional guru Itu di seluruh Sekolah wilayah Indonesia Sepanjang Belum terpenuhi Oleh pelamar prioritas Ya artinya Rekan-rekan sekalian Bisa memilih Seluruh Wilayah sekolah Tapi Tentunya Sekolah-sekolah Yang muncul Ataupun yang bisa dipilih Adalah Yang belum terpenuhi Oleh pelamar prioritas 1 2 Dan juga 3 Nah nanti Mengenai kelulusan Bagi pelamar umum Menyintakan lulus Tentunya nanti Memperoleh Nilai ambang batas Yang berperingkat Terbaik Nah mengelai nilai Ambang batas ini Tentunya nanti Kemenpan RB Akan mengeluarkan Nilai ambang batas Yang akan digunakan Oleh pelamar umum P3K guru Di tahun 2022 Dan Nilai ambang batas Tersebut Tentunya Terdiri dari Nilai ambang batas Kompetensi teknis Nilai ambang batas Kumulatif Kompetensi material Dan sosial kultural Dan juga nilai ambang batas Wawancara Kemudian Dalam hal pelamar umum Nantinya memiliki nilai Akhir yang sama Itu juga diatur Di dalam Permenpan RB Di pasal 35 ini Di nomor 3 Atau di ayat 3 Yang menjelaskan Apabila di akhir Kompetensi Nanti nilainya sama Maka akan dilihat Terlebih dahulu Nilai kompetensi teknis Yang paling tinggi Kemudian Apabila juga Masih sama Ya Kemudian Didasarkan lagi Pada Nilai Komulatif Kompetensi Managerial Dan sosial Kultural Yang paling tinggi Dan apabila Masih sama juga Maka akan dilihat Dari nilai wawancaranya Dan kemudian Apabila Masih sama juga Maka Ditentukan Kelusahan akhir Itu didasarkan Pada usia Yang paling tinggi Bapak Ibu Ini untuk Yang pelamar umum Juga Apabila memiliki Nilai akhir Yang sama Setelah Selesai seleksi Kompetensi Nah kemudian Selanjutnya Kita lihat lagi Ini adalah Pengaparan Rekemen Dibu The Stack Pada saat Sosialisasi Kemarin Dia menjelaskan Juga Tipe-tipe Konten Dan juga Butir soal Yang akan Diujikan Waktu dan Bobot Setiap Kompetensi Kita perhatikan Disini Untuk Kompetensi Teknis Ini akan Diujikan Sesuai dengan Mata pelajaran Bapak Ibu Kemudian Butir soalnya Itu 80-100 Kemudian Waktu yang diberikan Adalah 120 menit Dan Bobotnya Adalah 60% Nah selanjutnya Manajerial Disini Butir soal Yang diberikan Nanti Yang diujikan 30 soal Kemudian Waktu diberikan Adalah 20 menit Dan juga Sosio Kultural Disini Kita lihat Butir soalnya Ada 20 Kemudian Waktu yang diberikan 15 Dan Untuk Bobot Baik itu Manajerial Sosio Kultural Dan Pertanyaan Wancara Itu Jawabannya Ada Bobotnya Adalah 40% Dan Untuk Pertanyaan Wancara Butir soalnya Ada 10 Kemudian Waktunya Ada 10 Dan Ini Soal Wancara Ini Dalam Bentuk Objektif Bapak Ibu Jadi Total Keseluruhan Untuk Tipe Konten Baik Teknis Menjera Sosio Kultura Dan Wancara Itu Dijumlakan Mencapai 140 Sampai 160 Soal Dan Waktunya 170 Menit Bapak Ibu Ini Gambaran Untuk Bagi Rekan-rekan Yang akan Mengikuti Seleksi P3K Melalui Kategori Atau Jalur Umum Nah Kemudian Yang Perlu Juga Diketahui Bagi Pelamar Umum Di Tahun 2022 Itu Tetap Akan Mendapatkan Penambahan Nilai Atau Dikenal Istilahnya Dengan Afirmasi Yang Berlaku Di Tahun Sebelumnya Afirmasi Yang Diberikan Bagi Pelamar Umum Di Tahun 2022 Yaitu Pelamar Yang Memiliki Serdik Yang Linier Dengan Jabatan Yang Dilamar Mendapatkan Tambahan Nilai Sebesar 100% Dari Nilai Paling Tinggi Kompetensi Teknis Nah Kemudian Juga Ada Pelamar Dari Penyandang Disabilitas Yang Sudah Diverifikasi Jenis Tanderajat Kedisabilitas Sesuai Dengan Jabatan Nilamar Itu Nanti Mendapatkan Tambahan Nilai Sebesar 10% Dari Nilai Paling Tinggi Kompetensi Teknis Bapak Ibu Jadi Ini Afirmasi Yang Diberikan Bagi Pelamar Umum Di Tahun 2022 Jadi Pelamar Umum Tadi Ada Tiga Kategori Bapak Ibu Dan Tentunya Nanti Kategori Umum Ini Bisa Memilih Sekolah Di Seluruh Wilayah Indonesia Selama Masih Tersedia Formasinya Oke Itulah Informasi Yang Dapat Kami Sampaikan Semoga Informasi Ini Bermanfaat Sekian Terus Assalamualaikum Warah Wabarakatuh